selamat datang di channel dari K8000 kembali bersama Surya disini hari ini saya bersama teman saya yang sudah biasa saya komentarin di instagram ya, namanya siapa? nama saya Tuhadi Tuhadi, jadi Tuhadi ini adalah pemilik dari Candy Max sebelum kita masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya banyak cerita menarik dibalik dari si Candy Max ini seperti apa ceritanya subscribe dulu, oke? kalau sudah, mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati Yes Yang tadi sudah sempat skip di awal Jadi saya info lagi Jadi hari ini kita akan nge-review Dari si Candy Max Tuh Adi Ini kalau nggak salah dulu Tuh Adi kan sempat punya Vespa namanya Candy Road Bear Gimana ceritanya? Dari Vespa kok bisa ke N-Max Gimana ya? Pertama sih saya dari dulu Suka gitu ngeliat Vespa Abis itu Tapi kan keadaan saya itu Agak kurang lah Bercukupan lagi Abis itu Suatu saat Saya ikut bisnis ini tuh Sampai akhirnya bisa beli Motor Vespa Tapi awalnya tuh masih Vespa Primavera Primavera? Ya Primavera Cuma Gara-gara saya liat di IG Banyak yang modif-modif gitu kan Saya mau coba Berani beda gitu loh Dari Primavera saya ubah jadi sprint Oke Terus sekarang Candy Road Bear nya mana? Nggak kejual loh Kenapa dijual? Kenapa dijual? Ada beberapa faktor sih Yang pertama Ya karena pandemi ini kan banyak Pengeluaran saya juga Jadi terpaksa saya jual Vespa nya itu buat menuhin kebutuhan syarihan Akhirnya ganti sama sih Candy Max ini Supaya bisa memulah sedikit sama Vespa nya Tapi dia konsal dari warnanya sama ya? Dari warna sendiri Dari campuran cet Sampai Ya semuanya pokoknya sama lah Sama Vespa Candy Road Bear Ya udah Kalau gitu sekarang mungkin kita liat aja ya Modifikasi dari si Candy Max ini apa aja Oke Kita biasa mulai dari sektor depan dulu Silahkan jombok disini Sebenarnya Ini kayaknya budgetnya kurang lebih berapaan total modifnya semua? Kurang lebih aja Kurang lebih sih Nggak sampai 10 juta lah Nggak sampai 10 juta ya Berarti hitungan saya masih masuk ke budget modif pelajar ya? Pelajar oke oke Bisa diliatin atau disebutin modifnya apa aja? Kalau dari sektor kaki sih kayak ini masih standar nih Habis itu kaliper masih standar Apa piringan juga masih standar Cuma ya saya ubah dari sini Warna fellow Yang awalnya kan warnanya itu Grey stand Grey bawaan pabrik lah Cuma Saya pikir-pikir Kayak kurang klop gitu Jadi ya yaudahlah Saya Set aja Jadinya Dark Grey Disini juga saya lihat ada banyak ada part carbon disini ya Part carbon Banyak kali part carbonnya ya lumayan lah Sudah ada dari part board depan David Daku Dari cover stain Terus Ada di belakang juga Bentar kita cek lagi sampai ke belakang ya Oke oke Terus Kalau boleh tahu Ini kan juga chatnya juga tadi Saya nggak tahu apa namanya nih warnanya ini Gimana ya Kalau dibilang Dark Red Candy juga mirip Kalau dibilang Dark Red Wine juga mirip Cuma Ya Sesuai nama motornya Candy Rosebeard Atau Candy Max Jadi Saya Namain aja Candy Red Candy Oke Siap 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 Terus disini Kita lihat sebentar pak kameramen Bisa maju sebentar Kita lihat dari windshield nya Mungkin bisa di sebelah sini ya Ini saya udah ganti Jadi windshield Oh merah Ocitu Ocitu kan ada tipenya tuh Ocitu apa Ocitu ya Tipe yang mini Ocitu ya mini Ocitu ya Oke Oke Masih minimalis seperti modifannya ya Seennya Ocnya saya udah pakai Seen apa ya JPA JPA Saya pakai JPA Warna Full Red Full Red Ya Oke Sebentar kita lihat ya Kayak apa nyalanya Oke Terus mungkin Kita bisa ke sektor sini dulu Disini saya pakai master rim KTC Untuk tipe sih Saya kurang tahu Tapi Menurut saya ini bisa dipakai Di motor mana aja Ya Habis itu saya pakai Sabung Big Merah Brembo Disini juga saya pakai Bracket Dari KTC Terus Disini saya pakai Punyanya Fiction Old Terus Disini saya pakai Spion Jalu Yang Yang lima Gini Terus Disini Saya pakai Bawaannya dari KTC Terus Saya pakai Gas Pontan KTC Kalau selamnya Masih standar Masih standar Itu juga Ada karbon juga ya Ya Disini juga ada Karbon Karbon Sofer Stang Sama Karbon Speedometer Sekarang ke arah bawah Ya Dulan Dari sini Tidak terlalu Banyak mode juga ya Paling Yang disini Saya pakai Sok copy online Meraknya JFK Yang merah JFK Cuma Disini saya sudah Ribbon Karena Kurang Buk gitulah Jadi saya Ribbon ulang Berikan ulang Berarti Biar tambah Empuk Berarti Olenya Di Tambah Sama Skillnya Diganti Sama Sama Kayak Didepan Speleknya Saya ganti Warna Juga Jadi Dark Grays Terus Dalaman Mesin Dalaman Mesin Masih Standar Kirian Juga Masih Standar Belum Main Mesin Bagaimana Di sini Bagian belakang Saya lihat Banyak banget Karbon Yang dari atas Dari sini Ada Behel Behel potong Karbon Terus Di sini Daktil Karbon Sama yang Di bawah Ini Bakpor Belakang Karbon Yang sudah Dipotong Stop Lampenya Stop Lampenya Merah JPA Juga Full Red Sama Kaya Depan Kaya Depan Oke Siap Siap Kita Bergerak Ke sisi Kanan Belakang Oke Kalau Dari Sini Dukat Dasar Dari Sini Snaufot Juga Standar Ini Juga Belum Diganti Cuma Saya Tambah Karbon Gini Karbon Supaya Lebih Elegan Lebih Lebih Enak Dilihat Untuk Apa Ini Namanya Arm Nya Juga Masih Standar Belum Saya Chrome Sama Dong Cuma Saya Masih Ada Planning Itu Buat Lebih Lebih Bikin Wah Gitu Motor Saya Mau Upgrade Lagi Nanti Cuma Cuma Bisa Segini Aja Dulu Sih Ini Bukan Bertahap Lagi Ya Masih Akan Bertahap Saya Penasaran Pengen Lihat GPA Full Rate Nya Sepaya Apa Ya Oke Sampai Lampu Sampai Lampu Sampai Oke Oke Itulah Tadi Semua Modifikasi Yang Ada Di Candymax Ini Jadi Saya rasa Ini Semua Sudah Detil Banget Di Informasikan Sama Tua Adi Dan Juga Budgetnya Relatif Masih Relatif Kelas Pelajar Masih Sekitar 10 Jutaan Kurang Lebih Jadi Kawan-kawan Yang Masih Bersatus Pelajar Mungkin Sudah Punya Bayangan Karena Di Dekal 8000 Beberapa Video Kebelakang Banyak Saya Buat Video Modifikasi Budget Ada Yang 5 Juta Ada Yang 10 Juta Ada Yang Di Bawah 10 Juta Ada 10 Juta Lebih Sedikit Oke Ini Mungkin Sebagai Penutup Next Mungkin Mau Dimodif Apalagi Dalam Waktu Dekat Untuk Kedepannya Saya Bakal Tambah Part Carbon Carbon Terus Dari Velg Juga Saya Bakal Ganti Kalau Enggak Viro Siap Velg Power Terus Bagian Sobeker Ya Kalau Ada Budget Saya Up Lagilah Kalau Enggak KTC Mungkin YSS Seri Dulu Siap Nah itu Dia Tadi Kurang Lebih Nanti Plan Kedepannya Kayak Apa Ya Oke Saya rasa Demikian Saja Dulu Video Review Singkat Dari Candy Max Sini Jangan Lupa Di Like Share Comment Di Subscribe Dk8000 IG Nama IG Candy Road Beers Pake S Nanti Saya Tulis Di Sini Di Bawah Silahkan Di Follow Terima Kasih Sudah Menonton Kita Ketemu Lagi Di Video Berdatang Thank you Have a nice day Bye Bye Bye